Kota Bandung selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun penduduk lokal dengan menyimpan sejuta cerita kuliner yang legendaris. Salah satu kuliner yang tak lekang oleh waktu adalah es cendol Elizabeth. Bagi banyak orang, mencicipi es cendol Elizabeth adalah sebuah ritual nostalgia yang membawa kenangan masa lalu kembali ke permukaan. Seperti halnya kuliner legendaris di kota Bandung, es cendol Elizabeth pun memiliki perjalanan yang panjang sebelum akhirnya dapat digemari oleh banyak masyarakat. Es cendol Elizabeth yang telah ada sejak tahun 1972 ini berasal dari seorang pendiri bernama Haji Rohman yang mulai berjualan es cendol keliling menggunakan gerobaknya. Pada saat itu, ia berkeliling menjajakan dagangannya hingga dago dan cihampelas. Alasan mengapa es cendol bernama Elizabeth, karena mulanya Rohman yang berjualan dengan cara berkeliling memutuskan untuk berjualan di depan rumah langganannya yang memiliki tokotas dengan pelang bertuliskan Elizabeth. Saat itu, Rohman yang mendapatkan pesanan meminta tolong kepada pemilik tokotas untuk menuliskan pesanannya menggunakan bontas Elizabeth. Pemilik tokotas itu pun menyarankan agar nama cendolnya juga bernama Elizabeth. Dengan ketekunan dan kegigihan Rohman, usaha es cendol Elizabeth semakin berkembang dan dikenal luas di kalangan masyarakat kota Bandung hingga wisatawan. Cita rasa otentik cendol yang disajikan dengan santan kental dan sirup gula merah membuat es cendol Elizabeth memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditandingi. Hingga saat ini, warisan kuliner bersejarah ini masih terus dijaga keasliannya oleh para generasi penerus es cendol Elizabeth dengan tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa yang telah menjadi favorit selama puluhan tahun. Cijak nostalgia es cendol Elizabeth di kota Bandung bukan hanya tentang rasa minuman yang lezat, tetapi juga tentang cerita dan kenangan masa lalu yang terkait erat dengan perkembangan kuliner di kota ini. Melalui setiap tegukan es cendol Elizabeth, kita dapat merasakan sejarah panjang dan keberlanjutan sebuah warisan kuliner yang tak ternilai harganya.